Hai gengs, jika berbicara tentang benda tajam pastinya kamu bakal kepikiran sama pisau atau pedang namun ternyata nih gengs, di dunia ini gak cuman pedang aja yang dinobatkan sebagai benda tertajam ada beberapa hal di dunia ini yang dianggap sebagai benda tertajam yang gak bakalan kamu duga penasaran seperti apa? yuk simak pedang hunjo masamune hunjo masamune adalah pedang yang ditempa oleh ahli pedang jepang yang terkenal goro nyudo masamune pedang ini adalah salah satu pedang paling terkenal dalam sejarah jepang namun setelah berakhirnya perang dunia kedua pedang terkenal ini lenyap dan keberadaannya tetap menjadi misteri masamune sering dianggap sebagai salah satu ahli pedang terbaik di jepang cerita mengenai pedang hunjo masamune yang menjadi pedang terbaik di jepang tidak lepas dari cerita persaingan antara goro masamune melawan muridnya yang bernama shingo murasama menurut legenda masamune ditantang oleh muridnya sendiri murosama untuk bersaing siapa yang mampu membuat pedang terbaik di dunia dalam persaingan tersebut mereka saling menguji pedang buatannya satu sama lain secara terus menerus pedang pemenang tersebut adalah pedang hunjo masamune yang konon mampu membelah apapun ya kamu gak salah denger nih gengs gigi cita memang tajam tapi kalau bicara lidah paling tajam di dunia jawabannya adalah lidah cita sama seperti lidah kucing pada umumnya lidah cita juga memiliki duri-duri yang tajam lidah cita ditutupi dengan duri tajam 1 hingga 6 mm serta lebih dari 95% dari permukaan atas lidah cita hingga ketenggorokannya dilapisi oleh duri duri tersebut terbawa dari keratin yang merupakan zat yang sama dengan kuku manusia bahkan dalam sebuah video seorang pria menunjukkan seberapa tajam lidah cita pria ini hanya membiarkan tangannya untuk dijilati oleh cita dan yang terjadi selanjutnya tangan pria ini langsung terluka ini membuktikan kalau hanya dengan jilatan saja cita bisa melukai mangsanya pisau obsidian sebelum mengenal logam untuk dijadikan ujung tombak dari senjata orang-orang zaman dahulu menggunakan bahan lain yang tak kalah tajam nih gengs bahan tersebut adalah batu obsidian bahan batu obsidian ini awalnya akan dibela kemudian dibentuk menjadi bila tajam pada senjata seperti ujung tombak, ujung panah dan juga pisau dengan cara dipukul dengan batu biasa zaman dulu suku aztek yang berada di benua amerika menggunakan senjata dari batu obsidian ini untuk bertempur atau juga untuk berburu meski ketajaman yang terlihat meragukan tapi jangan salah nih gengs karena ketajaman dari batu obsidian ini tak main-main seperti yang dapat kamu lihat dalam video berikut ini nih gengs terlihat seorang pria menggunakan pisau dari batu obsidian untuk menguliti sebongkah daging dan hasilnya bungkahan daging tersebut dapat dengan mudah tersayat oleh pisau tersebut karena ketajaman inilah batu obsidian menjadi primadona orang zaman dulu sebagai bahan untuk membuat bila tajam senjata mereka pedang damaskus pedang damaskus ngomongin soal pedang tertajam di dunia mungkin banyak dari kamu yang berpikir pedang itu adalah pedang ekskalibur atau katana dari jepang nih gengs tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh profesor asal jerman profesor dokter pieter pauffler ternyata pedang tertajam di dunia adalah pedang damaskus milik pahlawan islam bernama salahuddin al ayubi kehebatan pedang damaskus ini terbukti dalam sejarah saat perang salib terjadi dimana pedang damaskus mampu merobek baju zirah besi dengan sangat mudah bahkan pedang damaskus diceritakan dapat membelah selai benang sutra menjadi dua bagian rahasia ketajaman pedang damaskus ini tidak terlepas dari campuran bahan dasar yang dipakai serta cara pembuatannya pedang damaskus terbuat dari campuran baja wots serta menggunakan teknik rahasia kuno dalam pembuatannya sayangnya nih gengs saat ini baja wots yang mempunyai kualitas setara zaman dulu sudah sangat langka dan juga teknik rahasia kuno untuk menempat pedang damaskus musnah dan hilang tanpa jejak meski begitu gambaran ketajaman pedang damaskus bisa kamu lihat dari pisau buatan pandai besi asal jerman yang bernama large schädel pisau buatannya ini sendiri menggunakan bahan dasar yang sama dengan pedang damaskus dan dia mencoba menggabungkan teknik kuno yang dia pelajari dan teknik modern zaman sekarang hasilnya sungguh luar biasa nih gengs ketajaman pisau ini bahkan mampu membelah seler rambut manusia menjadi dua bagian air memang bukan benda tajam nih gengs tapi jika digabungkan dengan tekanan tinggi hasilnya bisa sangat luar biasa nah ternyata nih gengs ada sebuah alat yang mampu menyemprotkan air bertekanan tinggi yang bisa digunakan untuk memotong apapun alat tersebut adalah water jet mesin water jet menggunakan tekanan air mencapai 400 mega pascal serta dengan kecepatan supersonik hingga 900 meter per detik dengan kecepatan serta tekanan seperti itu water jet mampu memotong benda padat apapun dengan sangat mudah seperti memotong buah kelapa hingga memotong kunci gembok duri porcupin benda tajam selanjutnya ada duri dari porcupin nih gengs porcupin sendiri adalah sejenis landak yang memiliki ukuran lebih besar gak cuman tajam duri-duri yang ada di tubuh porcupin ini juga mematikan nih gengs dalam satu duri saja bisa mengandung racun yang bisa membuat korbannya mengalami rasa nyeri yang sangat parah untuk satu ekor porcupin sendiri setidaknya memiliki 30 ribu duri di tubuhnya saking tajamnya nih gengs bahkan ada kasus ekor leopard yang mati akibat memangsa porcupin jika kamu pikir ujung jarum pentul itu sudah sangat tajam coba kamu lihat jarum yang satu ini nih gengs jarum ini punya ujung berkali-kali lipat lebih tajam daripada jarum pada umumnya jarum ini adalah jarum tungsten nah buat yang belum tau nih gengs jarum tungsten merupakan jarum yang digunakan untuk keperluan sains dalam memilah atau memisah objek mikroskopik yang super kecil ujung jarum tungsten sendiri memang mempunyai ukuran yang luar biasa kecil bahkan ujung jarum ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dalam sebuah video dapat kamu lihat ujung jarum tungsten ini mampu menyentuh dan memilah-milah bubuk kristal yang berada di bawah mikroskop gak cuman itu aja nih gengs jarum tungsten ini juga mampu menyentuh dan mengambil sebuah sampel sebuah materi dengan ukuran nanometer wih gokil ya gigi paus pembunuh jika kamu pikir hiu memiliki gigi yang paling tajam kamu salah nih gengs karena ternyata gigi dari paus pembunuh merupakan gigi paling menakutkan di lautan gigi paus pembunuh memiliki panjang sekitar 7,6 cm dan berdiameter sekitar 2,5 cm serta berjumlah mencapai 40 hingga 56 gigi tajam di mulutnya uniknya nih gengs berbeda dengan gigi hiu yang akan selalu berganti gigi paus pembunuh ini hanya memiliki satu set gigi yang tidak tergantikan dengan gigi berbentuk rucut dan saling mengunci gigi paus pembunuh merupakan gigi yang paling ditakuti dalam ekosistem laut paus pembunuh biasanya memakan ikan, anjing laut, burung laut hingga seekor hiu putih karena hal tersebut paus pembunuh berada di posisi puncak rantai makanan di lautan nah mumpung ngomongin soal benda tertajam nih gengs di media sosial tengah viral dengan sebuah video yang memperlihatkan sebuah pisau besar yang mampu memotong beberapa benda dengan sangat mudah mulai dari memotong kulit durian yang keras memotong setumpuk sarung tangan bahkan memotong sebuah ban mobil dengan sangat mudah nih gengs setelah diterusuri konten-konten pisau tajam ini adalah konten milik akun tiktok yang bernama knyf371 nah itu tadi ya benda tertajam di dunia terima kasih sudah menonton video kita jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita